Intro Suasana layaknya gerbang kelenteng terlihat saat akan memasuki stasiun kereta api Jember, Jawa Timur. Mulai halaman depan, pemeriksaan tiket, hingga ruang tumpu dan keberangkatan penumpang. Kini dihiasi berbagai macam bernak-pernik imlek. Mulai lampion, hingga miniatur naga yang didominasi berwarna merah ditingkahi keemasan. Selain memang untuk menyambut datangnya tahun naga 2575 Kong Zili, nuansa bergaya Tiongkok itu memang sengaja dilakukan PT KI Daerah Operasi Sembilan Jember untuk menarik calon penumpang yang hendak berlibur panjang. Dimana hingga 11 Februari tercatat jumlah penumpang kereta api yang melakukan keberangkatan meningkat hampir 80% lebih dibandingkan hari biasa. Mengingat memang libur terjadi mulai 8 Februari yang merupakan peringatan Isro Miraj hingga akhir pekan. Para calon penumpang pun mengaku senang dengan dekorasi yang menghiasi stasiun Jember. Nuansanya lebih menarik, anak-anak sangat bahagia pada saat ini. Nuansa imleknya itu terasa, terus pemandangannya itu lebih menarik untuk anak-anak dan juga bagi bu gurunya sangat bahagia. Dibandingkan dengan hari biasa terdapat peningkatan, untuk hari ini terdapat kurang lebih 9.000 tiket telah terjual, 9.000 penumpang. Biasanya rata-rata berapa? Untuk rata-rata biasanya sekitar di angka 4.000 sampai 5.000. Selain yang berangkat dari stasiun Jember, sebanyak 39.000 tiket kereta api keberangkatan dari stasiun Banyuwangi hingga Pasuruan tujuan Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta sudah habis terjual. Dengan jadwal keberangkatan mulai 7 hingga 10 Februari. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.